Rabu tanggal 4 Oktober lalu, anak kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad harus dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari belakangan ini, pasangan yang menikah pada 2014 ini memang membagikan kondisi sang putra yang mengalami demam dan batuk. Pada unggahan live Instagramnya, Raffi Ahmad sempat melakukan video call dengan sang istri untuk memantau kondisi sang putra. Dalam momen tersebut, Nagita Slavina menduga penyebab sakitnya sang putra bungsu karena adanya infeksi bakteri. Tak hanya itu, Gigi juga menyebut adanya radang di paru balita yang akrab di sapa cipung tersebut. Ada radang di paru, ini lagi dicari tahu, cuma ini hasil cepornya belum keluar. Ungkapnya pada sang suami. Meski begitu, belum ada kelanjutan lagi mengenai diagnosis pasti Rayanza. Meski sempat lemas saat harus menjalani perawatan di rumah sakit, namun keadaan adik Rafatar berangsur membaik. Dalam beberapa foto dan video yang dibagikan Raffi dan Nagita, Rayanza sudah terlihat ceria daripada malam sebelumnya. Tergambar rautnya yang cerah dan ceria meski tangan yang masih di infus. Penasaran seperti apa kondisi cipung sekarang? Berikut momen Rayanza anak Rafi Ahmad dirawat di rumah sakit. Dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis tanggal 5 Oktober. 1. Melalui akun Instagram pribadinya, Nagita Slavina mengabarkan kondisi cipung dalam demam tinggi. Begini momen saat perawatan di rumah sakit. 2. Atas saran dokter, Rayanza harus dirawat di rumah sakit agar cepat sembuh. Diketahui suhu tubuhnya cipung mencapai 40 derajat. 3. Saat di rumah sakit cipung ditemani sang ibunda dan kakaknya Rafatar. Begini kondisi cipung yang dipasangkan infus. 4. Di rumah sakit, Rayanza dirawat intensif. Dokter menduga Rayanza mengalami demam tinggi dan batuk akibat infeksi bakteri. 5. Ia bahkan dironsen untuk mengetahui penyakit apa yang diderita bocah yang kerap membuat warganet gemas ini. 6. Kini, setelah menjalani pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter, kondisi Rayanza sudah jauh membaik dari malam kemarin. 7. Cipung tampak sudah bisa ceria kembali. Cipung sudah bisa tertawa dan bercanda lagi. Ia juga asyik berjoget dengan tangan yang masih di infus. 8. Sudah bisa bergerak aktif. Begini momen saat Rayanza dan Rafatar bermain bersama. Tak ragu pakai kacamata besar. 9. Meski masih demam dan tangan di infus. Namun Rayanza begitu ceria saat bercanda dengan sang ibu.